Jadi efek dari PPKM Sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa dan Bali dan PPKM berbasis mikro di daerah tertentu terjadi penurunan jumlah penumpang di Bandara Juwata, Tarakan. Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Utama Juwata, Tarakan Agus Prianto mengatakan Penurunan jumlah penumpang tersebut bisa dilihat dari jumlah penerbangan pada Kamis 8 Juli lalu hanya ada 2 penerbangan saja dimana pada biasanya bisa melayani hingga 7 penerbangan. Penurunan jumlah penumpang tidak lepas dari penerapan PPKM Jawa dan Bali dan PPKM berbasis mikro di daerah tertentu dimana ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penumpang ketika akan berangkat yang tertuang dalam SE Satgas Penanganan COVID-19 No. 14 Tahun 2021 dan SE Kemenhub No. 45 Tahun 2021 Dengan diberlakukannya SD Kementerian Perhubungan sejak tanggal 5 Juli 2021 volume atau prevensi penerbangan menurun drastis khususnya di Bandara Juwata, Tarakan yang berarti 2 flat seperti hari ini hanya 2 flat khusus layan ya Pak ya saya tidak mencari layan-layan karena dominasi disini adalah layan Jan Nuryansyah melaborkan dan mencari layan-layan